Kepala bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup atau PKLH, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Martua Sitorus, melakukan peninjauan kawasan unggulan di 4 titik wilayah Kecamatan Joharbaru. Dalam penataan kawasan di wilayah Kecamatan Joharbaru, lanjut Martua, rata-rata sudah bagus namun ada beberapa tempat yang perlu diperbaiki. Lokasi tersebut yaitu di Kelurahan Joharbaru, Gang Koprak RW 11, Kampung Rawa di Gang Kembang Sepatu, Galur, dan di RW 05 Kelurahan Tanah Tinggi. Dia juga berharap penataan kawasan ini bisa dilaksanakan maksimal. Kalau kita lihat di Kecamatan Joharbaru ini, rata-rata bagus, cuma ada beberapa yang harus perlu diperbaikan, supaya kategori penataan itu bisa masuk semua. Yaitu ananya penghijauan, mural, penataan saluran, terus keindahan, dan penataan parkir, dan ketertiban umpun. Penataan kawasan ini bisa dilaksanakan maksimal. Karena yang merasakan ini adalah warga yang ada di situ sendiri. Kalau kita kan sebenarnya hanya mendorong, memotivasi, supaya lingkungan itu bisa terlihat indah. Tim Komen Votik Jakarta Pusat mengabarkan.